Halo teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal bagaimana orang-orang di sini menanam tembako. Dan supaya teman-teman tahu, dengan tembako mereka bisa menghasilkan banyak uang. Ayo kita saksikan. Seperti yang teman-teman lihat, di belakang saya ini ada banyak pohon tembako, ada banyak tanaman tembako. Ayo kita saksikan. Beginilah orang-orang di sini saat mereka mulai menanam tembako. Mereka menyiapkan lahannya, kemudian bibit tembako yang sudah dibedeng, yang sudah disemai, akan dipindahkan. Akan dipindahkan lalu ditanam. Umumnya tanahnya itu dibajak. Dibajak dengan traktor, tapi juga dengan menggunakan sapi. Ini adalah jalan menuju Capella, tempat kami selalu merayakan ekaristi. Teman-teman bisa melihatnya, walaupun tempat ini cukup udik, ini perkebunan, seperti sebagaimana biasanya orang-orang di sini tinggal di perkebunan. Tetapi pemerintah menyiapkan jalan, akses masuk, dan juga listrik sampai di sini. Teman-teman bisa melihat, di sekitarnya hampir tidak ada pemukiman, tidak ada perumahan, hanya ada kebun. Teman-teman sekalian, ini bibit tembako. Sebelum mereka tanam ke kebun, mereka semaihkan dulu. Perhatikan ini modelnya. Para pertanian di sini biasanya menanam sampai dengan 150 ribu pohon. Tanaman paling sedikit yang mereka tanam, tanam tembako maksudnya, kurang lebih sekitar 10 ribu pohon. Dan dengan jumlah itu, mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Pekerjaannya itu sekitar 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Bulan ke-6, mereka sudah mulai memanen tembako. Teman-teman sekalian, lihat, ini alat yang mereka gunakan, alat sederhana yang mereka gunakan untuk menanam tembako. Caranya seperti ini. Como así? Pone, a ver, tapar primero, cerrar primero, pone tabako. Pone tabako. Ahí, tiene que pone. Aha. Y dari acá, cuando... Abre la tierra. Dari, abre, sale la monga. Asi, mira. Uno tira, si, contoh cerrado, si. Tidak, mira. Jadi, teman-teman, begitu. Satu, jadi kalau tanam, ada dua orang. Satunya untuk simpan bibit tembakonya, lalu satu yang siap untuk menggali tanah. Dalam bahasa Spanyol, alat ini dinamakan taka-taka. Dan dengan alat ini, dengan alat taka-taka ini, Mereka bisa menanam sampai dengan 20 ribu pohon dalam sehari misalnya. Kalau 10 orang, 10 orang dalam sehari. Kalau mereka bekerja mulai dari pagi sampai sore, Maka mereka bisa menanam sampai dengan 30 ribu pohon tembako. 30 ribu pohon tembako. Itu katakanlah 10 orang, berarti 5 alat taka-taka. 10 orang. Karena setiap alat membutuhkan 2 orang. Beginilah cara mereka menanam tembako. Para petani tembako biasanya bekerjasama dengan perusahaan. Dan ketika tembako itu dipanenkan atau dihasilkan, Maka mereka tinggal menyerahkan saja hasilnya itu kepada perusahaan. Teman-teman sekalian, perhatikan ini model tawako kalau bertumbuhannya baik. Maka seperti ini. Mereka menanam tembako di antara hutan-hutan. Dan bangunan yang teman-teman lihat di sana itu adalah namanya galpon. Di situ mereka akan menggantungkan tembako Setelah dipanen. Sampai tembakonya kering, setelah itu baru dipisahkan, dipilahkan. Kemudian dia akan dijual. Proses pengeringan tembako hanya dilakukan dengan cara Menggantungkan tembako itu di dalam galpon Selama beberapa minggu atau bahkan sampai bulan. Setelah itu mereka tidak membutuhkan lagi untuk memotong Atau mencincang tembako itu. Tetapi langsung diserahkan ke perusahaan. Jika musim panenan tiba, maka pemerintah bersama pihak perusahaan dan kelompok tani Kelompok tani mereka akan berembuk dan mereka akan berembuk atau mengadakan pertemuan bersama Untuk menentukan harga per kilo dari tembako itu. Begini cara mereka setelah panen tembako Mereka gantungkan tembakonya disini Semua ini tembako Semua itu kesana itu Kamu bisa lihat Semuanya tembako Di dalam galpon ini Mereka menggantungkan semua hasil panenan tembako Jumlahnya itu bisa sampai 30 ribu 50 ribu pohon Bahkan sampai dengan 100 ribu 150 ribu pohon Tergantung kapasitas dari galpon yang ada Artinya tergantung ukuran dari galpon yang ada Bahkan kalau pertumbuhannya bagus Maka tanamannya itu akan lebih tinggi Pohonnya akan lebih tinggi Dan daunnya akan lebih lebar Beginilah modelnya Kalau pertumbuhannya bagus Maka hasil seperti ini Orang di tempat atau di kampung tempat saya tinggal Lebih banyak memilih tinggal di kebun-kebun Mereka lebih memilih hidup sebagai seorang petani Tetapi ketika kita bicara tentang petani Maka itu berbicara tentang masyarakat yang kaya Karena mereka memiliki berhektar-hektar tanah Dan di sana mereka bisa menanam sekian banyak tanaman Dan bisa memelihara hewan Umumnya mereka memilih untuk menanam tembako Oke teman-teman Terima kasih banyak Dan salam ke tanah air